Terima kasih. Saya coba langsung mulai aja ya. Sambil menunggu teman-teman, saya coba tumpukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Segala puji atas kehadirat Tuhan semesta alam. Atas karunianya kita dapat berkumpul di sini. Menggali informasi, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga pada malam ini acara kita berjalan dengan lancar. Lalu teman-teman ketahui ya, acara webinar series ini diselenggarakan oleh misafir.id. Dilakukan setiap sebulan sekali. Tapi targetnya kita sebulan dua kali dengan pemilihan tema yang beragam terkait dengan Turki. Dengan harapan bahwa misafir tidak hanya menjadi agen pendidikan komersil, tapi bisa terus memberikan nilai sosial, edukatif di setiap programnya. Perlu teman-teman ketahui, misafir Indonesia atau di Instagram misafir.id. Misafir merupakan agen komersil, agen pendidikan bagi yang akan membantu teman-teman dalam melanjutkan pendidikan tingginya di negara Turki. Misafir dididikan oleh Kak Zafan Asadullah dan teman-temannya, diisi oleh kakak-kakak profesional dalam bidangnya, kenyang pengalaman studi di Turki sehingga tahu kebutuhan para calon mahasiswa yang akan berangkat ke Turki. Untuk tahun ini, kita telah mengirimkan lebih dari sekitar 50 orang yang telah melanjutkan, yang keterima di Universitas Negeri Terbaik di Turki. Misafir juga mempunyai legalitas nasional dengan nama perusahaan PT Musafir Sahabat Indonesia di Sahabat Abadi. di kantornya ada di Galaksi Bekasi, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir lagi dari segi keamanan, teman-teman juga bisa main ke kantor kita ada di Galaksi di Bekasi. Misafir dalam misinya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman sehingga unggul dalam hal pendampingan fasilitas hingga biaya yang lebih murah. Oke, langsung aja buat malam ini kita berkumpul lagi di acara webinar series webinar series Misafir yang ketiga, kalau nggak salah, bertemakan kunci sukses kuliah di Turki yaitu adalah bahasa Turki. Untuk pembicara malam ini adalah Bang Imam Syafi'i, Kak Imam Syafi'i. Beliau merupakan alumni daripada Ankara University jurusan tarikh atau sejarah ya. Apabila kesalah, mau dikoreksi Bang. Kemudian beliau salah satu lulusan terbaik daripada program Biasiswa YTB atau Basyarlo Orinji. Dari sekitar 19 mahasiswa internasional, beliau terpilih jadi salah satu perwakilan Indonesia di Turki. Diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kemudian beliau lanjut pendidikannya di Istanbul, yaitu di Universitas Istanbul Medeniyet Universitasi, jurusan linear ya, jurusan sejarah juga, dengan konsentrasi Ottoman kalau nggak salah. Untuk lebih lengkapnya lagi, apabila ada kesalahan dalam perkenalkan diri, mungkin nanti bisa langsung dikoreksi dalam perkenalannya oleh Kak Imam. Sekian dari saya, saya undur diri sementara, saya langsung dikoreksi dalam perkenalkan diri. Saya langsung berikan mikrofon kepada Bang Imam Syafi, waktu dan tempat. Sekali persilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada saudara Izet sebagai moderator dan teman-teman dari Misafir Indonesia yang telah mengundang saya pada kesempatan yang InsyaAllah penuh semangat ini. Terima kasih banyak. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini, di tengah pandemi yang InsyaAllah akan segera berakhir ini, kita masih diberikan sehat, tenaga, untuk terus belajar, untuk terus melakukan aktivitas keseharian kita dimanapun kita berada. Kedua kalinya, salawat dan salam. Semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT Muhammad. Berhubung momennya juga sedang maulid Nabi ya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Untuk lebih menyingkat waktu, tanpa perlu berpanjang lebar, tadi sudah disampaikan oleh IJED. Saya biasa memanggil sohib saya, ini IJED. Kita berteman sejak IJED masih di Turki. Yang belum kenal, perkenalkan saya imam, teman-teman. Nama lengkap saya, imam syafi'i. Teman-teman biasa memanggil imam, ada yang memanggil syafi'i juga, bebas terserah. Saya sudah 7 tahun di Turki. Sudah sekitar 7 tahun. Sekarang saya menetap di, bukan menetap ya, tinggal di Istanbul, melanjutkan studi di Istanbul Medeniyet University untuk ginjang studi S2 atau master sebagaimana tadi di-mention oleh saudara IJED. Saya langsung share screen ya. Oke. Ya, langsung masuk pada tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kunci sukses kuliah di Turki, yaitu bahasa Turki. Saya tidak tahu ini pesertanya dari mana saja, cuma kabarnya ada yang masih di Indonesia, ada yang sudah di Turki juga, sudah datang ke Turki, murid-muridnya misafir Indonesia. Jadi ini berlaku untuk umum ya. Maksudnya umum adalah, bagi mereka yang sudah di Turki, sedang kelas persiapan, atau yang biasa kita sebut dengan tomer, atau bagi teman-teman yang belum ke Turki dan mempunyai rencana untuk ke Turki dan studi di sini. Ini bisa berlaku untuk teman-teman juga. Bagaimana ke depannya kalau misalnya teman-teman akan kuliah di Turki dengan menggunakan bahasa Turki. Begitu. Ya, saya tadi juga di-mention sama IJED, saya award di YTB 2014, waktu S1 itu. Terus saya daftar lagi YTB tahun 2019, setelah saya lulus dari S1, keterima lagi Alhamdulillah. S1-nya di Ankara, terus S2-nya pindah ke Istanbul dengan beasiswa yang sama sampai sekarang. Alhamdulillah, saya juga founder dari Lugat.id, platform belajar bahasa Turki online bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki. Seperti itu. Mungkin alasan ini juga yang kenapa Misafir Indonesia mengundang saya, mungkin karena saya ada sangkut pautnya atau istilahnya itu yang berkecimpung di dalam hal ini. Jadi, saya lah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Di seri webinar sebelum-sebelumnya mungkin juga ada kakak-kakak atau mahasiswa-mahasiswa senior atau junior saya yang sesuai dengan bidangnya mengisi webinar yang sama yang sesuai dengan bidang dia, kemungkinan. Dan akan terus berjalan ya, begitu, Saudara Izet. Oke. Sebelumnya, kita akan berkenalan dulu teman-teman dengan bahasa Turki itu. Berkenalan dengan bahasa Turki itu berarti berkenalan dengan orangnya juga, ya kan? Karena bahasa nggak lepas dari orangnya, dari penuturnya, nggak lepas dari kebudayaan penuturnya, begitu kan? Jadi, kita kenalan dulu sama bahasa Turki ini. Mungkin dulu, sebelum Turki se-happening sekarang ya, sebelum Turki itu se-booming sekarang di negeri kita, di Indonesia, banyak orang mengira Turki itu orang Arab, ya kan? Banyak orang-orang mengira itu bangsa Turki adalah bangsa Arab dan bahasanya adalah bahasa Arab, gitu ya. Bahkan, dulu mungkin sebelum saya kuliah di Turki, saya masih mengira ibu kota Turki itu Istanbul. Dulu, masih SMA ya. Pas masih alia SMA gitu. Tapi kan ibu kota Turki sudah bukan Istanbul, melainkan Ankara, begitu. Nah, sebelum se-booming itu informasi tentang Turki dan sebelum informasi semudah hari ini untuk diakses, anggapan orang-orang dengan anggapan orang-orang tentang Turki itu masih itu. Arab, negerinya padang pasir, terus bahasanya bahasa Arab, gitu. Tidak demikian ya. Mungkin teman-teman juga sudah kepo-kepo juga ya, yang mau ke Turki, atau bahkan yang sudah ke Turki. Mari kita kenalan dulu dengan orang Turki itu siapa. Asal-muasal bangsa Turki, teman-teman. Jadi bangsa Turki, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Turk, Turk, kalau bahasa Inggrisnya Turks, itu adalah bangsa yang berasal dari Sentral Asia, atau Asia Tengah. Asia Tengah itu di mana? Asia Tengah itu daerah utaranya China, teman-teman. Dekat Mongolistan, dan negara-negara yang hari ini, kalau teman-teman di Turki, biasa menyebutnya dengan istilah negara tan-tan-tan. Kyrgyzstan, Uzbekistan, apalagi Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, itu-itu adalah negara-negara Sentral Asia. Nah, jadi orang Turki, atau bangsa Turk itu, itu dari sana. Asal-muasalnya. Mereka bukan dari semenanjung Arab, bukan. Oleh karenanya mereka bukan negara Arab. Mereka dulu hidup dalam bentuk kabilah-kabilah, atau suku-suku juga ya. Mereka adalah orang-orang nomaden, teman-teman. Ngerti orang nomaden ya, semuanya. Orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti teman-teman lihat, itu ada chader ya. Chader itu artinya tenda ya. Tenda yang biasa mereka pakai untuk tinggal. Di stepa. Ladang rumput yang luas, yang tidak ada apa-apa. Cuma ada padang rumput, di mana mereka memberi makan ternak mereka. Oleh karenanya, perekonomian mereka itu adalah berternak hewan. Orang Turki itu. Panjang ceritanya ya, mereka migrasi ke barat, teman-teman. Orang-orang Turki itu migrasi ke barat. Ada dulu namanya Goktur Dauleti. The State of Goktur. Itu salah satu negeri pertama, negara pertama ya, kerajaan kalau dalam istilah kita ya. Negara atau kerajaan yang didirikan oleh bangsa Turki di Asia Tengah. Mereka migrasi ke barat terus. Ada yang namanya dinasti Solcuk. Mereka berkenalan dengan Islam abad 8. Baru orang Turki masuk ke Anatolia. Insya Allah pada paham ya Anatolia. Anatolia itu kalau bahasa Turkinya Anadolu. Hari ini yang menjadi wilayah teritorial Republik Turki. Wilayah teritorial Republik Turki hari ini itu akan ada Semenanjung Anatolia, daratan yang sedikit. Kayak gitu bentuknya. Dan sebagian daratan Eropa. Yang dipisah oleh Selat Bosporus itu. Nah, orang Turki itu baru masuk ke Semenanjung Anatolia itu di abad 11. Waktu orang Turki, tepatnya orang-orang Selcuk ya. Orang-orang dinasti Selcuk berhasil menaklukan Malasgir. Melawan orang-orang Bizantium Romawi. Yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Teman-teman bisa cek lebih lanjut sejarahnya. Sultan Alp Arslan namanya. Mereka yang memimpin pertempuran itu. Nah, waktu itu sejak saat itu ya abad 11 tahun 1071 orang-orang Turki mulai masuk ke Anatolia itu. Mulai masuk ke Anatolia dan berdiri kabilah-kabilah kecil atau keluarga-keluarga kecil atau yang biasa kita kenal dengan Anatolian Beyliks atau bahasa Turkinya Anadolu Beylikleri. Kalau teman-teman yang sudah di Turki mungkin ngerti atau yang belum di Turki bisa dicek lagi nanti. Siapa Anatolian Beyliks ini? Mereka adalah keluarga-keluarga kecil, orang-orang Turki yang masuk ke Anatolia setelah penaklukan Malasgir itu. Terus mereka punya wilayah kekuasaannya sendiri, teman-teman. Kecil-kecil. Ada Bani Karaman, Bani Menteshe, Bani Dhul Qadir, banyak. Salah satu di antara mereka ada Bani Uthman. Keluarga Uthman. Ini yang kemudian kita kenal sebagai Ottoman atau bahasa Turkinya Osman Lelar atau bahasa Indonesia kita kenal dengan Turki Usmani. Nah, ini muncul sebagai keluarga yang paling kuat. Muncul sebagai orang Turki yang kabilah yang paling kuat dan menyatukan kabilah-kabilah kecil di satu payung kekuasaan. Jadi yang sebelumnya kecil-kecil. Jadi kan ada Anatolia tuh. Orang Turki masuk ke Anatolia, ada kekuasaan mereka kecil-kecil. Nah, kemudian keluarga Uthman yang muncul sebagai yang paling kuat terus disatukan dalam wilayah satu kekuasaan. Itu yang kita kenal sebagai Turki Usmani. Kehilafahan terakhir sebelum Republik ya. Yang panjang kekuasaannya sampai enam abad itu. Jadi dari situ ceritanya. Jadi penduduk awal tanah yang menjadi wilayah Republik Turki hari ini itu bukan orang-orang Turk. Mereka adalah orang-orang Bizantium. Orang-orang Romawi Timur. Orang Turki dari Asia Tengah panjang ceritanya ganti. Banyak negara yang didirikan runtuh, didirikan runtuh. Akhirnya mereka masuk sampai sekarang. Jadi yang masih menganggap orang Turki adalah orang Arab. Orang Turki adalah bahasanya menggunakan bahasa Arab. Mereka datang dari semenanjung Arab. Dan tanahnya terdiri dari gurun pasir dan sebagainya itu mulai dilupakan ya. Tidak fakta sejarahnya tidak demikian. Orang-orang Turki adalah orang-orang Turki. Sebagai gambaran sedikit seperti ini ya. Ini China. Chin. China. Ini Hindistan. Ini India. Nah Asia Tengah itu sekitar sini nih. utaranya China. Ini Great Wall. Tembok besar China. Nah salah satu alasan, banyak sejarawan yang bilang kan salah satu alasan mengapa tembok besar China itu didirikan. Karena orang-orang China takut terhadap serangan orang-orang Turki dari utara. Jadi orang-orang Turki itu asalnya dari sini terus dia migrasi ke barat. Terus dia selcuk itu di Iran pusat kekuasaannya dulu. Makanya dia pakai bahasa Persia. Terus Anatolia itu di sini teman-teman. Nih, Anadolu. Bos Boros itu di sini. Nih, yang kecil. Oke. Di bawah ada Arab, Afrika, dan seterusnya sebagai gambaran ya. Oke. Kita sudah kenalan dengan bangsa Turki. Orang Turki itu dari mana aslinya ya kan. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan bahasanya ya. Kita akan berkenalan dengan bahasanya. Bahasa Turki itu termasuk dalam kelompok bahasa Ural Altai. Nama pegunungan di situ di utaranya Asia Tengah. Bahasanya lahir di situ. Menurut para ahli linguistik. Terus berdasarkan struktur bahasa ya. Kalau dilihat dari struktur bahasanya. Bahasa Turki itu termasuk dalam kelompok bahasa yang Sondan Eklemeli. Atau ditambahi bagian belakangnya. Maksudnya ditambahi bagian belakangnya itu gimana? Belakangnya ditambahin suffix. Sufix ya. Ada yang bilang suffix. Ada yang bilang suffix. Jadi dalam bahasa Turki itu untuk mengubah kalimatnya. Untuk mengubah arti satu kalimat. Itu tidak dirubah inti kalimatnya. Tapi ditambahi bagian belakangnya. Ditambahin, tambahin, tambahin. Tambahan satu, tambahan dua, tambahan tiga. Terus dia jadi berubah maknanya. Berbeda dengan misalnya bahasa Inggris. Atau bahasa Arab. Bahasa Arab adalah fi'il Maldi, fi'il Mugore, fi'il Amar, Masudar, borof makam, borof zaman, maf'ul bih, dan sebagainya. Jadi bentuknya berubah-berubah. Bentuk kalimatnya itu berubah-berubah. Bahasa Inggris juga demikian. Ada verb one, verb two, verb three, verb plus ing, jeren, dan sebagainya. Jadi ininya berubah. Bentuk asli kalimatnya itu berubah. Sementara bahasa Turki itu karakternya adalah dia tidak pernah berubah kalimat aslinya, tapi bagian belakangnya ditambahin. Panjang. Bisa sampai panjang banget kayak gitu. Katanya pendek. Untuk merubah dia agar bisa menjadi berubah maknanya, dia ditambahin kayak gitu. Itu karakternya. Terus Ottoman Turkish atau bahasa Turki jaman Turki Usmani itu ditulis menggunakan huruf Arab. Kalau teman-teman ada yang dari Jawa dan misalnya pernah mundok di Jawa itu kan kita kenal kalau di Indonesia ada namanya huruf Arab pegon. Huruf Arab pegon. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tapi ditulisnya dengan menggunakan huruf Arab. Ada kan di Indonesia. Sama bahasa Turki jaman Turki Usmani juga begitu. Dia bahasa Turki yang kosa katanya terdiri dari Arab, Persia, dan Turki itu sendiri yang memang bawaan dari Asia Tengah tapi alfabetnya menggunakan huruf Arab. Baru setelah Turki itu menjadi republik tahun 1923 tahun 1928 ada yang namanya Harf Deuremi atau revolusi huruf di mana huruf Arab diganti secara resmi oleh negara menjadi huruf Latin tahun 1928. Itu sekilas tentang bahasa Turki. Jadi bahasa Turki bukan bahasa Arab. Kok ada Arabnya? Iya ada Arabnya karena dia Muslim. Kok ada Persianya kosa katanya? Iya karena dulu Selcuk berdirinya di daerah Iran hari ini itu. Jadi daerah Persia. Sumber-sumber utama kalau orang pengen belajar sejarah Selcuk itu dia harus bisa bahasa Persia misalnya contoh. Oke. Nah ini sekedal gambaran alfabet yang digunakan oleh bangsa Turki dari waktu ke waktu. Ini bangsa Turki secara umum ya. Mulai dari sebelum Masehi sampai yang postmodern hari ini. Secara urut orang Turki itu bangsa Turki menggunakan lima alfabet hingga hari ini ada alfabet Gokturk atau Gokturk alfabesi itu sebelum Masehi. State pertama. Negara pertama yang didirikan oleh bangsa Turki itu ada namanya State of Gokturk atau Gokturk Dewleti. Bahasa Turkinya. Terus ada alfabet Uyghur. Seperti yang teman-teman lihat. Terus alfabet Kiril. Alfabet Kiril ini dia dipakai di Asia Tengah. Kayak Kyrgyzstan, Kazakhstan waktu ketika Uni Soviet itu kan. Jadi pakai alfabet Kiril mereka. Tapi sekarang negara-negara Asia Tengah sudah banyak yang berubah ya pakai alfabetnya sendiri. Terus ada alfabet Arab. Terus ada alfabet Latin yang dipakai oleh Turki Aju Huryeti atau Republik Turki dari tahun 1928 sampai hari ini. Jadi Gokturk alfabesi, Uyghur alfabesi, Kiril alfabesi, Arab alfabesi, dan Latin alfabesi. Ada lima alfabet yang dipakai oleh orang Turki hingga kini. Jadi orang Turki itu aslinya agak sipit. Agak sipit dia mukanya. Orang Turki yang masih beneran asli dari Asia Tengah itu kadang masih ada gennya kita lihat di Republik Turki hari ini agak sipit-sipit. Cuma sekarang itu kenapa kok mukanya udah kayak orang Eropa, matanya biru, rambutnya pirang. Itu udah terjadi perkawinan kebudayaan ya. Maksudnya mereka udah menaklukan Konstantinopel, menikah dengan orang Bizantium, dengan orang Romai, udah nyampur-nyampur. Ada yang setengah Arab, setengah Eropa. Jadi gennya udah udah banyak ininya ya. Darahnya udah campur-campur. Kita sudah berkenalan dengan orang Turki, dengan bangsanya, dia dari mana. Kita juga udah berkenalan dengan bahasanya, sekilas huruf-hurufnya. Kemudian berikutnya budaya yang tercermin dalam bahasa. Jadi lebih lanjut, bahasa Turki yang kita maksud ini adalah bahasa Turki yang kita pakai hari ini ya. Bahasa Turki yang kita pakai di Republik hari ini dan dipelajari oleh kita orang asing dan diajarkan oleh mereka terhadap orang asing. Kita ingin melihat keunikan bahasa Turki ditinjau dari karakter yang lahir dari kebudayaan mereka. Ada beberapa karakter unik orang Turki, teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah ke Turki itu sudah merasakan atau sudah bertemu yang masih di Indonesia nanti bisa bisa ketemu kalau sudah nyampe Turki ya sama misafir.id sama misafir Indonesia. Orang Turki itu senang berbagi dan sangat dermawan ya. Sangat sering mereka mengadakan semacam campaign, kampanye tentang solidaritas, berbagi, dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada Askeda Ekmek namanya. Askeda Ekmek itu artinya roti digantungan ya. Atau roti digantung kayak gitu. Ini apa maksudnya? Ini kalau ada orang yang berlebih ya. Punya uang berlebih. Dia bayar beli roti satu misalnya. Terus dia punya uang berlebih. Dia beli roti dua lagi tapi dia gak ambil rotinya. Dia taruh di situ. Untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan. Misalnya ada orang datang terus gak punya uang pengen roti, butuh roti. Karena makanan pokok sehari-hari mereka adalah roti. Itu tinggal ngambil. Ini salah satu contoh bagaimana orang Turki itu dermawan. Ini udah sejak dari dulu dan sampai hari ini itu mereka aplikasikan terus. Kayak gitu. Mereka kembangkan jadi Askeda Pilaf misalnya. Ada Pilaf je ya. Orang jualan nasi. Mereka juga kayak gini. Misalnya ada rezeki berlebih dia bayar double atau tiga kali lipat, empat kali lipat tapi dia hanya makan satu porsi. Sisanya diperuntukkan bagi orang yang yang membutuhkan. Itu salah satu karakter unik orang Turki. Terus orang Turki itu sangat nasionalis ya teman-teman. Sangat-sangat nasionalis. Teman-teman akan dengan sangat mudah menemukan bendera dimana saja di titik di Turki ini. Sangat-sangat mudah. Bendera gede-gede dipasang di tiang pancang di bukit. Mereka tuh sering banget gunain kata toprak. Tanah air artinya. Tanah ya. Watan bangsa. Bayrak bendera itu adalah karakter mereka. Kayak gitu ya. Sangat mencintai tanahnya. Sangat mencintai negerinya. Kayak gitu ya. Terus bangsa Turki itu mereka juga kuat ya. Kuat dalam artian ya orangnya memang gede-gede ya. Emang jangkung-jangkung. Emang ukuran fisiknya kalau dibanding kita orang-orang Asia orang Timur jauh ya. Orang-orang Asia Tenggara itu memang sangat jauh sekali. Itu mereka emang agak emang berani orangnya ya. Emang ada apa ya. Ada rasa-rasa ingin menakluk bukan ada rasa-rasa ingin ya seperti militer tentara dan seterusnya kayak gitu. Nah tercermin dari bahasanya yang mirip perintah-perintah dalam militer ya. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Turki itu bahasa Turki itu pendek-pendek teman-teman. Tambahannya yang panjang. Nah itu seperti tentara memberi perintah ya. Seperti komandan memberi perintah kepada pasukannya. Contoh misalnya Gel Git Gel itu datang Git itu pergi Ye makan Ich minum Apalagi kalk bangun yat tidur Jadi itu pendek-pendek itu memang menurut para ahli itu memang lahir dari bangsa mereka yang bangsa militer bangsa penaklu kayak gitu. Seperti perintah komandan kepada anak buahnya untuk melakukan apa istilahnya tindakan-tindakan dengan cepat kayak gitu gak lama-lama jadi pendek saja Gel Git Kal Yat Ich Ye kayak gitu Teman-teman yang sudah belajar bahasa Turki di Tomer akan ngerti. Dan emang agak sedikit terkesan kaku ya orang-orangnya Terus berikutnya orang-orang Turki itu adalah orang-orang yang senang berdoa ya Jadi itu tercermin dari bahasa mereka Tercermin dari ungkapan Atau kalau dalam bahasa Inggris kita tahu ada common expression ya Ekspresi-ekspresi yang sehari-hari digunakan itu isinya doa semua Dan mereka sangat senang sekali berdoa Contoh misalnya Allah Razul Sun ini diucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya sekecil apapun Allah Razul Sun itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah di Turki Semoga Allah meridui Allah kabul semoga Allah mengabulkan dan seterusnya itu isinya doa semua ya Terus berikutnya adalah Nah kebudayaan dan kebudayaan dan kepribadian mereka tercermin dari surname yang mereka pakai teman-teman tahu surname kan ya surname itu nama keluarga atau nama belakang nama belakang yang biasanya satu keluarga sama semua kayak gitu itu apa namanya surname-shername yang mereka pakai itu yang orang-orang Turki hari ini pakai itu kalau teman-teman perhatikan utamanya yang sudah di Turki ya itu sangat-sangat mencerminkan kebudayaan gimana mereka lahir kebudayaan bangsa yang nomaden dulu di Asia Tengah yang hanya tinggal di stepa stepa padang rumput yang luas untuk ngasih makan para ternaknya itu terus mereka adalah bangsa militer bangsa penakluk mereka migrasi dari timur ke barat itu kan berperang-berperang terus contoh misalnya Bitmes Bitmes itu artinya tidak pernah selesai tidak pernah padang Watan Sefer apa artinya Watan Sefer Z Watan Sefer Waduh Watan Sefer itu orang yang mencintai bangsanya Al-Bayrat ambillah benda daerah misalnya Elmes tidak pernah mati Yesur pemberani Aslan Harimau Aslan itu singa Aslan singa Kaplan Harimau Jan Jiwa Demirkran Demirkran itu artinya yang tukang tukang matah-matahin besi Demirkran Tasgran Coba cek di teman-teman yang punya kenalan orang Turki cek surname-nya dia mencerminkan apa biasanya tidak jauh-jauh dari situ budaya yang sangat militer kayak gitu Tasgran Tasgran itu orang yang tukang matah-matahin batu artinya jadi itu lahir dari kebudayaan mereka teman-teman sangat-sangat mencerminkan itu kita udah kenalan dengan karakter mereka kenalan dengan bahasa mereka kenalan dengan karakter bahasa Turkinya juga sekarang saya mau bagi-bagi tips belajar bahasa Turki sekali lagi bahasa Turki yang dimaksud disini adalah bahasa Turki yang dipelajari hari ini yang berlaku sekarang di Republik Turki buat teman-teman yang punya niatan untuk belajar bahasa Turki atau sekarang sedang menempuh kelas persiapan kelas bahasa Turki di Tomer di tempat dimana teman-teman belajar sekarang tips ini mungkin bisa teman-teman pakai mungkin bisa sedikit apa ya menambah istilahnya menambah taktik untuk menguasai bahasa Turki kayak gitu jadi saya akan berbagi tipsnya pertama tingkatkan kosa kata kamu secara progresif jadi teman-teman gak bisa orang tuh ngomong tanpa kosa kata ya kan jelas itu saya juga pertama kali waktu baru belajar bahasa Turki saya juga seperti bayi baru lahir belajar diajarin nama-nama sesuatu sama teman-teman orang Turki di kamar saya waktu itu di asrama di asrama pemerintah benar-benar belajar dari awal kayak bahasa Turkinya bantal apa piring apa sendok gelas nah itu harus teman-teman tingkatkan secara progresif banyak caranya ya kosa kata ada pendari mana kalau ditanya begitu hari ini tentu itu bukan pertanyaan yang sulit ya akses informasi sudah akses informasi sudah sangat kaya teman-teman bisa googling bisa download dimana-mana kaya lah pokoknya terus beriringan dengan bertambahnya kosa kata yang semakin banyak teman-teman tentu harus belajar tata bahasa atau grammarnya kalau bahasa Turkinya itu di lebih jisi ya gak bisa cuma belajar kosa katanya doang tanpa grammarnya tahu kayak apa itu susah ya berikutnya kenali semua bagian dari struktur kalimat nah ini juga penting jadi kan karakter bahasa Turki yang kita udah kenal tadi itu kan bahasa Turki adalah bahasa yang ditambahi bagian belakangnya jadi kita tuh salah satu triknya caranya biar cepat paham adalah tahu ini tambahan ketambahan bagian apa tambahan pertama ini grammarnya apa tambahan kedua grammarnya apa tambahan ketiga ini grammarnya apa bagi teman-teman yang sudah belajar gitomer itu penting juga istilahnya kalau di bahasa Arab kayak ngikrob kayak ikrob ini muktadat ini hobar ini isim isyaruh ini mafmul ini fa'il nah kayak gitu di bahasa Turki juga penting untuk dipraktekkan terus praktekkan pengucapan siap kata dengan benar oke itu biasa terus banyak mendengar orang Turki berbicara live atau nonton film Turki banyak mendengar orang Turki berbicara kalau yang masih di Indonesia ini kan susah susah dalam artian karena belum di Turki kalau punya temen orang Turki oke boleh halo halo sepertinya ada masalah dengan koneksi wifi saya mohon maaf teman-teman langsung terputus unexpected sekarang saya pakai hotspot dari hp saya oke saya lanjutkan mohon maaf langsung terputus tadi sepertinya saudara mohon jadikan saya host lagi karena sepertinya tadi berubah otomatis hostnya sudah ya oke kita lanjutkan nah kalau teman-teman punya teman orang Turki boleh dipraktekin yang sudah dipelajari baik secara fotodidak atau ikut belajar di platform tertentu nah tapi kalau yang belum punya teman orang Turki teman-teman sering-sering nonton film kan banyak tuh film-film Turki kan banyak tuh serial Turki yang ada di Indonesia yang teman-teman banyak kayak gitu yang apa yang biasa ditonton lumayan happening juga nah yang terakhir adalah dua terakhir ini penting tirukan apa yang mereka ucapkan mereka ucapkan maksudnya orang-orang orang Turki orang native terus jangan mencampur adukan bahasa Turki dengan bahasa lain nah nih tips yang saya pakai waktu belajar bahasa Turki selama saya kelas persiapan itu adalah saya mencoba untuk mendengarkan orang Turki itu ngomong apa lalu saya tiru lalu saya ucapkan kembali dengan ekspresi yang sama dengan konteks pembicaraan yang sama kayak gitu kenapa saya bilang demikian karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman yang belajar bahasa Turki dan masih beginner masih pemula kesalahannya adalah teman-teman itu utamanya orang-orang Indonesia ya teman-teman itu berusaha untuk menerjemahkan berusaha untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia atau berusaha untuk mencari bahasa Indonesia yang terlebih dahulu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki menurut dia bisa dengan Google juga bisa dengan pemahaman dia lalu dia coba untuk ucapkan itu nah itu kurang efektif teman-teman kenapa karena bisa jadi bahasanya betul terjemahannya betul benar tidak ada yang salah kosa katanya diterjemah betul tapi orang Turki tidak pakai tidak pakai kata-kata itu tidak pakai kalimat itu kenapa karena kan bahasa bagian dari kebudayaan jadi bahasa bagian dari kebudayaan tidak lepas dari kebudayaan kalau itu tidak ada di kebudayaan orang Turki orang Turki otomatis tidak akan pakai bahasanya itu jadi kalau kita apa ya pengen bilang ini kayak gitu pengen bilang A, B, C, D terus kita cari bahasa Indonesia terus kita terjemahkan Allah kita ke dalam bahasa Turki terus kita ucapkan bisa jadi itu benar kalimatnya benar tapi rasanya tidak sampai rasa bahasanya tidak sampai karena tidak ada tidak mereka pakai kan kita tahu dalam teori linguistik itu ada sense of language ya kan rasa bahasa rasa bahasanya gak ada itu yang penting buat teman-teman terapkan dengerin orang Turki ngomong apa dengerin mereka terus ucapkan lagi dengan bicaraan yang lumayan efektif ngandelin pendengaran ya terus bahasa Turki sehari-hari dengan bahasa Turki akademik mungkin yang teman-teman yang tomer yang sudah tomer sekarang penting untuk tahu ini sangat berbeda dari segi penggunaan kosa kata sangat berbeda maksudnya kalau yang sehari-hari itu sangat ringan kosa katanya sangat ringan tidak banyak idiom yang dipakai tapi ketika sudah masuk kuliah itu kosa kata yang dipakai itu sangat banyak idiomnya jadi fiil atau kata kerja saja tidak satu kata bisa dua kata itu penting bagaimana untuk bisa kemudian apa ya istilahnya mempersiapkan diri buat yang buat yang tomer untuk bisa mempersiapkan diri masuk ke kuliah karena tomer aja gak cukup teman-teman tomer aja gak cukup dulu saya itu waktu belajar bahasa Turki waktu tahun pertama durasi belajarnya 6 jam sehari dari jam 9 sampai jam 3 sore dan 30 jam seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat dan selama 9 bulan sampai saya dapat C1 setelah saya selesai C1 saya masuk kuliah saya cuma ngerti omongan dosen itu 10 menit sampai 15 menit jadi bayangin 9 bulan belajar dengan durasi belajar seminggu 30 jam ketika masuk ke kelas kita cuma paham 10 sampai 15 menit pertama habis itu kita udah nge-fly nge-blank gak tau kemana ngomong apa jadi itu sangat-sangat berbeda gimana caranya untuk bisa kita siap 35363738 3838 mohon untuk di silent dulu caranya caranya ketika ketika sudah mulai masuk level level tengah pre-intermediate orta kan ada temel orta yuksek dasar menengah dan level tinggi ketika sudah masuk level level B1 B1 B2 teman-teman main ke kampusnya ke jurusannya ke fakultasnya cari teman kenalan terus nyoba untuk ikut kelasnya nyoba untuk ikut kelasnya seperti apa atmosfer di dalam kelasnya apakah teman-teman bisa paham apakah bisa ngejar dengan yang dibicarakan atau yang diomongkan oleh dosen oleh profesor atau tidak itu baru disitu kelihatan misalnya belum paham berarti harus ditingkatin lagi kosa kata dan sebagainya dan listeningnya itu bisa dicoba buat teman-teman yang sudah tomer nah level yang dipakai di bangku kuliah itu adalah level B1 ke atas B1 B2 dan C1 kalau A1 dan A2 itu masih sehari-hari nah terus bahasanya begini good Turkish good academic journey maksudnya adalah hubungan bahasa Turki dengan kuliah di Turki itu gimana jadi hubungannya adalah berbanding lurus berbanding lurus dalam artian kalau bahasa Turkinya bagus insyaallah kuliahnya juga bagus jadi kunci berhasil kuliah di Turki selama 4 tahun kalau yang S1 2 tahun yang S2 dan 4 tahun yang S3 itu kuncinya ada di tahun pertama ketika dia kelas persiapan teman-teman jadi kalau misalnya bahasa Turkinya belum terlalu kuat agak goyang ketika masuk kuliah juga biasanya akan sedikit goyang kecuali dapat keringanan-keringanan tertentu dari dosennya tapi kalau misalnya universitas kayak Ankara Unif itu dosennya biasanya tidak mentoleril kalau misalnya bahasa Turkinya jelek langsung disuruh balik lagi ke Tomer jadi kunci sukses kuliah di Turki itu adalah tahun pertama tahun di mana bahasa Turki dipelajari jadi jangan pernah menyepelekan kelas persiapan karena banyak tuh saya ketemu dengan teman-teman yang lagi kelas persiapan masih kelas persiapan belum terlalu banyak kegiatan belum padat kita sambil bawa jalan-jalan aja biar banyak pengalaman kayak gitu kita sambil bawa santai-santai aja dulu gitu oke jalan-jalan refreshing boleh tapi kalau sampai kayak gak sungguh-sungguh nah itu berdampak ketika teman-teman sudah kuliah nanti kayak gitu kalau cuma refreshing untuk sekedar capek itu gak apa-apa tapi kalau kemudian apa ya bahasa Turkinya itu hafife almak meremehkan kayak santai aja nanti kita belum kuliah kayak gitu nah itu biasanya dampaknya ketika S1 nah terus perbanyak jam praktek komunikasi dengan native dulu saya dengan durasi belajar 30 jam seminggu itu 3 bulan pertama ya setelah 3 bulan saya tomer dan tinggal di Ankara waktu itu di Turki saya sudah bisa ngomong yang sehari-hari dengan orang Turki dengan teman-teman saya saya sudah bisa mendeskripsikan saya mau ngapain ya gitu aktivitas sehari-hari saya sudah bisa jadi cek nih teman-teman nanti 2 bulan 3 bulan udah bisa gak gitu kalau 3 bulan belum bisa ngomong yang sehari-hari aja belum bisa kayak mau makan mau sekolah mau mandi mau beli sesuatu ke market dan seterusnya itu perlu dipertanyakan proses belajarnya ya jadi di luar kegiatan tomer itu kan banyak ya gak tau ya kalau di Sakarya berapa tomernya 4 jam kali ya 4-3-4 jam itu bisa teman-teman isi dengan ikut seminar kegiatan panel dan lain-lain di kampus di luar dan itu gratis gak berbayar kayak di Indonesia kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu free biasanya tidak ada bayar apapun nah perbanyak jam terbang mendengarkan native berbicara itu juga penting karena melatih pendengaran kita buat mendengarin dosen selama kuliah oke ini udah selesai selesai apa tadi kita bahas bahasa sehari-hari dan bahasa akademik tipsnya bagaimana cara belajarnya terus hubungan antara kita belajar bahasa Turki dengan kesuksesan atau keberhasilan kita kuliah di Turki terus terakhir nih sebelum ditutup saya mau jelasin fakta unik fakta unik fakta unik yang nomor 3 bikin geleng-geleng fakta unik maksudnya ini yang mungkin saya gak tau ya di bahasa lain gak ada kayak gitu atau mungkin saya belum tau ini unik banget teman-teman bahwa bahasa Turki itu banyak menggunakan anggota tubuh untuk logika dan analogi jadi dari ujung rambut kepala sampai ujung kuku kaki kita itu sering dipakai sebagai bentuk bahasa di bahasa mereka untuk menganalogikan sesuatu atau untuk menlogikakan sesuatu contoh misalnya nih ini unik banget nih di bahasa Indonesia gak ada di bahasa Inggris juga gak ada ada mungkin tidak sebanyak di bahasa Turki contoh misalnya kafaya yemek kafaya yemek kafa itu artinya kepala y itu artinya makan kafaya yemek itu makan kepala kalau diterjemahkan secara literal diterjemahkan secara harfiah tapi kafaya yemek itu maksudnya hampir gila karena sebab tertentu misalnya kecapean atau karena marah karena marah banget dia sampai hampir gila kayak mau gila dia bilang kafaya yedim aku makan kepala kalau diterjemahkan secara secara harfiah maksudnya adalah ucapan untuk mengatakan sangat lelah atau hampir gila karena suatu hal kayak gitu misalnya gozun aiden gozun aiden goz itu artinya mata gozun aiden aiden itu artinya cahaya bercahaya kayak gitu atau terang jadi gozun aiden itu kalau diterjemahkan secara harfiah matamu terang matamu bercahaya atau berbinar-binar itu diucapkan untuk selamat atas kabar bahagia atau kabar menyenangkan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama kayak gitu jadi dia pakai anggota tubuh untuk melogikakan atau menganalogikan sesuatu contoh misalnya goz hake goz itu mata haknya mata misalnya dipakai goz hake o tu i cin yemeimi onun la pay las tu karena hak matanya aku membagi makananku dengannya maksudnya apa ya orang lain tuh punya hak atas makanan yang sedang kita makan makanya jangan makan di depan orang kalau gak mau ngasih kayak gitu jadi goz hake ya punya hak kayak gitu dan masih sangat banyak lagi contoh-contoh yang melibatkan anggota tubuh itu ya ini hanya beberapa contoh saja oke itu saja penjelasan saya tentang bahasa Turki tipsnya seperti apa karakter bahasa Turkinya karakter orang-orangnya seperti apa ya untuk lebih lanjut ya terima kasih teman-teman bisa follow lugat underscore id tiktoknya juga lugat.id fbnya lugat.id untuk belajar bahasa Turki bisa kunjungi website kami di kursus bahasaturki.com itu saja yang bisa kami sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf untuk lebih detail bisa kita udah sangat detail gak tau untuk lebih mendalam kita gali lagi di sesi tanya jawab terima kasih saudara izet saya kembalikan lagi ke moderator silahkan ya terima kasih banyak kepada Kak Imam atas ilmunya sharingnya banyak sekali yang saya juga baru tau daripada apa yang disampaikan semoga ilmunya bermanfaat kita langsung coba tanya ke sesi kita pindah ke sesi tanya jawab udah ada beberapa pertanyaan disini yang pertama dari puspa arfah budaya-budaya turki yang disebut tadi menjurus ke dalam budaya islam apakah budaya-budaya yang ada itu pengaruh dari kegemilangan islam pada masa lalu bisa dimengerti belum mengerti saya silahkan dielaborasi itu pertanyaannya maksudnya gimana atau orangnya bisa langsung bertanya juga gak apa-apa silahkan dari budaya-budaya islam apakah budaya-budaya yang ada sekarang itu pengaruh dari kegemilangan islam pada masa lalu jadi apakah ada pengaruh dari islam agama islam pada budaya-budaya turki kurang lebih seperti itu oke wah berat nih pertanyaannya ya malam-malam oke teman-teman ada yang tahu gak sebelum orang turki itu memeluk islam dia agamanya apa ada yang tahu ada yang mau tebak-tebakan dengan saya jadi orang turki itu dulu di asia tengah itu menganut namanya shamanism 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 itu sistem kepercayaan orang-orang turki dulu sebelum berkenalan dengan islam dan di shamanism ini mereka menganut monotheism ya mono ya yang artinya satu kan monotheism atau tektanre tektanre itu artinya bertuhan yang satu kayak gitu jadi sebelum mereka berkenalan dengan islam di sistem kepercayaan mereka itu memang sudah mereka mengakui ada kekuasaan tak terbatas milik satu Tuhan mereka menyebutnya dengan goktenri ada yang bilang goktenri goktenri sejarawan berbeda pendapat tentang itu hanya perbedaan pengucapan saja goktenri atau goktenri itu goktenri itu artinya langit goktenri itu artinya Tuhan langit Tuhan yang ada di atas jadi mereka itu sudah menganut sistem kepercayaan monoism monotheism sistem kepercayaan dimana dia mengakui satu Tuhan Tuhan yang tunggal makanya ketika dia berkenalan dengan islam islam sangat mudah diterima oleh mereka karena di sistem di islam juga mengenal yang namanya tawhid Tuhan cuma satu jadi orang Turki waktu itu dengan amat sangat mudah menerima islam tahun berapa ya sekitar abad 8 tahun 750an waktu orang-orang Turki sama pasukan Abbasiyah itu berperang melawan Cina di perang Talas teman-teman silahkan buka lagi ruku sejarah itu kan mereka berkenalan dengan orang-orang Arab dan berkenalan dengan islam untuk pertama kali jadi memang sudah ada sistem kepercayaan yang saya mention itu tadi makanya islam sangat gampang diterima oleh mereka kalau ditanya apakah ada pengaruhnya dari kemilangan islam pada masa lalu ya ada jelas ya ya karena memang agamanya islam tentu sangat wajar kalau ungkapan-ungkapannya itu sangat islami berdoa mendoakan yang lain berbagi yaitu sebuah kebiasaan yang sangat wajar dan itu kenapa kenapa tadi sempat ganggu koneksinya tes apakah sekarang sudah oke oke udah saya udah ganti ke wifi saya lagi jadi sangat wajar ya kalau muslim ininya isinya doa kayak gitu dan itu apa ya sampai sekarang itu mereka masih sangat sangat kental dengan itu ya meskipun bentuk negaranya sudah tidak seperti dulu dan apa namanya sudah bukan zaman Usmani dulu meskipun sudah Republik itu tetap terbawa sampai sekarang karakter itu karakter misalnya gak mau ngambil hak orang ketika mau berpisah dia mengucapkan hak genezahelal edin atau hak genezahelal ed yang artinya halalkan hakmu mereka takut kalau selama mereka bertemu ada hak-hak saudaranya hak-hak temannya yang mereka ambil atau ada salah ucap salah apa mereka minta maaf karena takut ada hak yang mereka takut dosa saya tidak tahu apakah jawaban ini saya bisa memuaskan atau tidak jawaban saya sangat wajar kalau bangsa Turki kayak gitu karena memang mereka muslim dan menjadi apa istilahnya kehilafahan terakhir sebelum berganti menjadi republik mereka yang memegang tampu kekuasaan umat selama waktu itu yang terakhir yang menjadi percontohan lah kalau apa ya mungkin bahasanya ya itu jawabannya silahkan kalau teman-teman ada yang mau nambahin dari peserta ini dari peserta seminar juga dari teman-teman mau nambahin jawaban saya juga silahkan itu dari saya saya kira cukup jelas Fazla Seneverdin sudah dikasih jawaban yang lebih dijelaskan untuk pertanyaan kedua ya langsung aja Kak kalau huruf-huruf yang ada titik di atas itu sama yang gak ada perbedaan bacanya gimana jadi ada kan ya di bahasa Turki itu beberapa huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia coba Kak Imam coba jelasin iya yang ada titiknya agak sedikit ada O yang ada titiknya ada U yang ada titiknya itu bacanya cuma mohon maaf mulut kita agak sedikit dimoncongin sedikit kayak E U E U cuma kayak gitu kalau yang biasa kan O U E E untuk yang penasaran dan lebih ingin belajar lebih detil lagi silahkan ditunggu di lugat.id nanti ya atau di misafir juga silahkan yang penasaran ingin belajar kalau I ada yang titik ada yang enggak itu gimana kalau I yang bertitik dibacanya I kalau yang enggak dibaca E kalau S yang ada ekornya itu dibaca kayak Shin kayak Shin Sh dibaca kayak Shin langsung ya pertanyaan ketiga tips kakak waktu mendaftar YTB ini pertanyaannya luas sekali nih coba tips tiga tips aja tiga kalimat untuk tips mendaftar YTB yang nanya ini mau daftar S2 apa S1 saya pengen tau dulu atau secara general oke teman-teman kalau mau daftar YTB satu kan YTB YTB itu ada dua seleksi seleksi berkas dan seleksi wawancara sejak tahun 2019 untuk S1 juga sebelum wawancara ada tes tulis isinya matematika dan IQ ya kan matematika dasar dan IQ pertama YTB itu karena seleksi berkas dimanapun beasiswa apapun yang akan dilihat adalah angka yang akan dilihat adalah nilai di atas kertas punya teman-teman karena mereka belum berkenalan dengan kalian dengan kita semua maka yang akan dilihat adalah angka-angkanya jadi teman-teman yang pengen daftar YTB pengen dapat beasiswa YTB nilainya perbaikin misalnya nilainya belum bagus ya di bagusin terus apa punya kegiatan ex-school ditekunin kayak gitu mungkin bisa dapat sesuatu apa istilahnya juara atau apa di ex-school teman-teman atau di bidang akademiknya juga anak olim misalnya itu juga penting pertama naikin nilainya baru kedua mereka akan mengajak bertemu kalau terpilih di seleksi berkasnya mereka akan mengajak untuk kewawancara untuk tahu langsung teman-teman kayak apa orangnya kayak gitu ini sekalian saya saya langsung gabung dengan pertanyaan di bawahnya mau tanya apakah untuk mendaftar kuliah di Turki kita harus mempunyai skor Tufel jadi kalau yang S1 dan S2 atau yang S3 pokoknya perbaiki nilainya yang kedua teman-teman harus meet the qualification dari program yang teman-teman ingin masuki di Turkinya jadi logikanya seperti ini teman-teman YTB itu penyeleksinya YTB itu yang ngasih beasiswanya penyeleksinya tapi nanti universitasnya itu YTB akan menyesuaikan teman-teman misalnya milih berapa kalau di YTB itu bisa sampai milih sampai 12 jurusan misalnya 12 jurusan dan 12 universitas misalnya YTB itu akan ngecek apakah jurusan yang teman-teman pilih apakah teman-teman nih calon calon penerima beasiswa YTB itu memenuhi syarat untuk jurusan yang teman-teman pilih misalnya ada yang milih program jurusan hubungan internasional bahasa Inggris nah YTB itu ngecek dia nih milih internasional dia backgroundnya apa IPA apa IPS nilainya bagus apa enggak dia punya international exposure apa enggak pernah student exchange atau enggak pernah ikut forum internasional atau enggak terus kalau misalnya dia memilih yang bahasa Inggris apakah dia punya Tufel atau enggak apakah dia punya IELTS atau enggak kayak gitu jadi sekalian menjawab pertanyaan yang berikutnya jadi Tufel itu bukan syarat bukan kewajiban tapi kalau teman-teman pengen yang berbahasa Inggris tentu teman-teman juga harus punya skor atau sertifikat bahasa dimana teman-teman akan berkuliah dengan bahasa itu kayak gitu kalau pilihan bahasa kuliahnya pilihan pengantar bahasanya bahasa Turki terus teman-teman punya Tufel berarti itu sifatnya hanya pendukung dilihat nih oh nomer satu enggak ketemu nih enggak meet the qualification si calon penerima beasiswa tidak punya kriterianya turunkan ke nomer dua pilihannya di cek yang nomer dua punya enggak dia enggak nemu lagi turunin lagi ke nomer tiga terus ya kalau enggak meet the qualification tidak akan dipilih kayak gitu jadi logikanya adalah YTB itu penyeleksinya terus teman-teman itu disesuaikan saya pikir tidak hanya YTB ya mungkin beasiswa-beasiswa yang lain juga demikian cuma YTB kan beasiswanya dia full package ya satu paket semuanya kayak gitu jadi dia kita milih jurusan apa disesuaikan kita bisa nyampe enggak kriterianya kayak gitu enggak akan dipilih dong kalau misalnya kita enggak punya kriterianya kayak gitu kan jadi caranya seperti apa caranya adalah coba kepoin kampus-kampus di Turki apa jurusannya apa aja dia butuh apa aja untuk bisa kita kuliah disana kalau misalnya posisi kita masih SMA atau SMP yaudah kejar itu targetnya biar meet the qualification biar bisa kuliah di kampus itu dengan beasiswa misalnya untuk yang S2 mungkin ada yang S2 disini atau yang S3 yang pasca sarjana tipsnya adalah teman-teman harus jelas di risetnya teman-teman harus jelas di penelitiannya mau apa istilahnya mau meneliti apa mau riset tentang apa tesisnya atau disertasinya akan tentang apa disini beneran realistis kah beneran doable kah atau ngawang atau hanya bualan-bualan saja kayak gitu nah itu makanya penting untuk tahu dulu program yang akan dipilih jurusan yang akan dipilih siapa profesornya yang akan dibuat supervisor yang akan diperkirakan akan membimbing kita harus kepo sedetil itu karena banyak teman-teman YTB yang S2 maupun S3 yang sebenarnya ininya ngawang aja dari Indonesia tidak terlalu ini tidak terlalu jelas penelitiannya akhirnya sampai sini juga masih kebingungan penelitiannya tidak bisa dilanjutkan karena misalnya profesornya tidak ada di kampus yang dia tuju kayak gitu jadi kalau kalau sudah pasca sarjana itu kalau sudah S2 itu kampus bagus memang penting kampus berkualitas memang penting tapi kalau sudah pasca sarjana itu teman-teman ada yang lebih penting dari sekedar memilih kampus ada yang lebih penting dari sekedar memilih sekolah tapi kepada siapa kita akan berguru kepada siapa kita akan meminta bimbingan itulah profesornya makanya penting cek penting untuk kepo dulu apakah unif yang kita inginkan disitu ada profesor yang bidang keilmuannya sama dengan kita yang disiplinnya sama dengan kita atau enggak kayak gitu makanya harus kalau misalnya ada nih bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan kita terus kita misalnya apa email-emilan sama profesornya bisa sampai dapat rekomendasi misalnya ini anak penelitiannya ini sesuai dengan penelitian saya bisa lanjut di tempat saya misalnya itu peluang tinggi untuk bisa dapat beasiswa kayak gitu jadi penting untuk menyesuaikan bidang keilmuan kita itu apa riset kita tentang apa terus ada enggak profesor di tempat tujuan kita memilih kampus itu yang penting untuk mungkin ada di sini di antara kita yang ikut pergiatan pada malam hari ini yang berasal dari yang mau apply untuk S2 dan S3 itu penting teman-teman oke udah untuk yang itu dilanjut ya ada lagi nih ada dua dua pertanyaan yang hampir sama nih kak culture shock di Turki apa aja dan tantangan hidup di Turki apa aja yang paling sulit menurut kakak hal tersok makanan dan cuaca makanan cuaca terus yang nomor tiga sama ya sama orang-orang Turkinya jadi jangan pasang apa ya ekspektasi terlalu tinggi terhadap masyarakat di sini ya teman-teman teman-teman yang menganggap Turki sangat islami Turki sangat dulu bekas kejayaan Islam di sini iya itu betul tapi masyarakatnya sangat beragam tidak semua masyarakatnya itu apa istilahnya kalau bahasa ininya dalam tanda kutip konservatif tidak semua masyarakatnya konservatif banyak juga masyarakatnya yang sudah sangat modern dalam tanda kutip jadi jangan terlalu ekspekt oh ini islami banget kayak gitu enggak mungkin yang ke sini sudah melihat sendiri jangan terlalu pasang ekspektasi terlalu tinggi bisa jadi culture shock nanti terus makanan sama cuaca jadi makanannya sangat hambar tidak sesuai dengan lidah Indonesia tidak sesuai dengan lidah Asia jadi harus banyak bawa bekal sendiri dari Indonesia terus cuaca kalau masih awal-awal itu karena tubuh kita ini kan kulit kita semuanya itu kan dibentuk dari apa yang kita makan di Indonesia cuacanya di Indonesia panas kayak gitu hujan nah sementara ketika di sini kalau masih awal-awal kan makanan di sini belum masuk jadi tubuh kita masih butuh penyesuaian terhadap cuaca di sini itu saja tapi habis itu lama-lama kebiasaan udah santai aja ini ada pertanyaan terakhir kita gabungkan karena terkait dengan YTB lagi Assalamualaikum Kak Imam Merhaba Nasus Kakak Lautips dan triknya supaya lolos interview YTB apakah harus bisa bahasa Turki dulu atau cukup dengan mengerti konteks pertanyaan yang akan ditanya interviewer terus yang kedua apakah kalau jurusan S2 tidak sama tidak linear sama S1 bisa apa enggak jadi tentang jurusan dan nah ini interview YTB by the way YTB itu semua proses ininya gak pakai bahasa Turki ya dia pakai bahasa Inggris kita belajar bahasa Turkinya di sini ketika sudah sampai di Turki kita yang dapat BSU YTB bukan udah bisa bahasa Turki teman-teman bahasa Turki kita masih nol kita nyampe landing pertama menginjakan kaki pertama di tanah Turki itu kayak bayi bayi baru lahir gak tahu Timur Barat gak tahu ABC pun gak tahu jadi baru belajar di sini jadi prosesnya memang menggunakan bahasa Inggris interviewnya juga menggunakan bahasa Inggris dan tidak harus bisa bahasa Inggris juga kadang di beberapa periode itu pernah ada penerjemahnya juga yang bahasa Indonesia kayak gitu jadi tidak tidak harus bahasa Inggris juga kadang jadi bahasa Inggrisnya juga tidak harus bagus-bagus banget kayak gitu yang penting ngerti paham dan kita bisa meyakinkan mereka kalau kita layak apa yang dimaksud meyakinkan kalau kita layak itu itu bersambung dengan pertanyaan berikutnya tadi waktu interview itu kita harus menunjukkan kepada mereka kalau yang kita upload di sistem kalau yang kita tulis di sistem itu benar-benar kita kita benar-benar kali apa ya memiliki kapasitas dan layak untuk menerima beasiswa itu jangan kemudian ketika ngisi portalnya kita kayak keren banget tapi ketika dipanggil interview biasa-biasa aja kayak gitu jadi harus meyakinkan apakah kalau jurusan S2 tidak bisa aja asal kita bisa meyakinkan itu kepada penilainya kepada interview-nya itu pasti ditanya kenapa ingin berubah kenapa alasannya bisa aja ada kok beberapa yang saya tahu dan saya kenal tidak tidak apa tidak linier banget kayak gitu masih ada yang bisa lanjut itu sih mungkin mungkin sekian untuk sesi tanya-jawab sebelum closing ada closing statement dari Kak Imam buat teman-teman di Indonesia maupun di Turki closing statement dari saya buat teman-teman yang sudah di Turki selamat berjuang yang sudah nyampe dan mulai belajar di Turki selamat berjuang selamat menikmati atmosfer studi di negara dua benua ini semoga kuliahnya lancar semoga teman-teman bisa bersungguh-sungguh ketika kelas persiapan bahasa Turki itu karena memang itu benar-benar sangat menentukan nasib teman-teman kuliah 4 tahun ke depan buat teman-teman yang pengen ke Turki dan memiliki azam niatan yang kuat untuk bisa kuliah ke Turki saya doakan semoga bisa berhasil bisa ke Turki suatu saat nanti dan bahasa Turkinya sudah bisa mulai dicicil dari sekarang kayak gitu biar nanti tidak istilahnya dalam tanda kutip asing-asing banget biar tidak buta-buta banget jadi prosesnya sudah bisa mulai di start dari sekarang kalau ada yang berminat untuk bisa belajar lebih lanjut sekali lagi kami tunggu di lookat.id atau silahkan bisa belajar dimanapun itu saja kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata semangat terus teman-teman belajarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk teman-teman semua sekedar informasi tambahan bahwa Misafir saat ini telah membuka pendaftaran untuk tahun depan kenapa harus daftar sekarang karena Misafir akan mengadakan pendampingan bagi yang mendaftar sebelum bulan Januari atau sebelum YTB dibuka akan kita usahakan ada pendampingan untuk pendaftaran YTB jika kemudian ternyata kodarullah umpamanya keterima kita terus dampingi sampai keberangkatan kalaupun tidak terima kita akan terus daftarkan lewat mandiri jadi spesialnya untuk pendaftaran sebelum YTB dibuka ini akan ada pendampingan khusus dari Misafir mentor-mentornya pun tenor-tenornya pun dari apa tutornya dari yang sudah berpengalaman ya di BHSU YTB begitu dan untuk belajar bahasa Turki bisa di follow lugat.id semoga Misafir dengan lugat bisa berkolaborasi ke depannya lebih jauh lagi untuk yang ingin belum follow Misafir silahkan di follow juga Misafir underscore ID di Instagram untuk selanjutnya webinar series akan terus berlanjut dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dengan pembicara-pembicara juga yang tak kalah hebat sekian untuk malam ini terima kasih untuk Imam Syafi'i dan teman-teman dari lugat.id serta teman-teman yang sudah datang menghadiri webinar ini sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam teman-teman Terima kasih